Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi bersama saya teman-teman Di video kali ini saya akan membuat baklapa Baklapa ini sangat cocok sekali teman-teman Untuk dijadikan teman gahwa atau teman kopi Pokoknya kalian simak terus videonya ya Bagaimana cara saya untuk membuatnya Oke teman-teman Ini ada satu gelas air putih Kemudian tambahkan 2 sendok teh ragi instan Kemudian tambahkan 1 sendok teh panilia Tambahkan 1 sendok teh baking powder Tambahkan sedikit garam saja ya Atau setengah sendok teh garam Hanya untuk penyedap aja Penyedap rasa Kemudian tambahkan 2 sendok Makan gula pasir Tambahkan 2 sendok makan Susu bubuk Tambahkan 2 sendok makan Minyak sayur Kalau ada Kalian boleh pakai mentega ya Kemudian diaduk dulu Hingga tercampur semua bahan-bahannya Kemudian tambahkan Pertama-tama ini akan saya tambahkan 2 gelas dulu ya teman-teman Nanti jika masih kurang itu ya Kurang bagus Kalian boleh tambahkan lagi Si terigunya ini Nah untuk persiapan saya siapkan 1 gelas Kemudian diaduk dulu Nah sepertinya ini kurang terigu ya teman-teman Saya tambahkan lagi 1 gelas Saya pakai tangan aja ya teman-teman Habis sarung tangannya Sudah saya cuci dulu loh Jangan takut ya Kemudian diuleni hingga benar-benar kalis ya Tambahkan sedikit air Jika masih agak keras Boleh tambahkan sedikit demi sedikit aja gitu Saya tambahkan minyak agar tidak lengket ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini sudah tidak lengket lagi di tangan ya Berarti ini sudah bagus adonannya Kasih minyak sedikit di atasnya Biar nanti mengembangnya itu lebih bagus ya teman-teman Kemudian ini akan saya tutup dengan plastik Atau bisa teman-teman tutup dengan handuk juga Dan diamkan di tempat yang hangat sekitar 30 menit ya Oke teman-teman ditunggu hasilnya ya Halo teman-teman ini dia sudah sekitar 30 menit Sangat mengembang sekali Bagus banget Sekarang kita akan menuju ke pembuatannya ya Saya taburi dengan terigu agar tidak lengket Kemudian dipotong jadi beberapa bagian Dan ini kita bulatkan ya Terima kasih telah menonton! Ini semuanya sudah saya bulatkan Kita akan pertama-tama kita buat dulu satu Dipipihkan hingga tipis ya teman-teman Pokoknya kalian simak terus videonya Terima kasih telah menonton! Kemudian bikin lagi Ini kalau teman-teman pengen cepat ya Ada lima ada enam bikin seperti ini dulu Biar nanti membuatnya cepat Dan juga untuk ketipisannya ini Nanti kalian bisa tahu sendiri ya Sangat benar-benar tipis Jangan tebal ya Jangan tebal ya Nah ini tambahkan 2 sendok nisa Atau tepung maizena Tambahkan 2 sendok tepung terigu Ini diaduk Saya memakai ini karena kita untuk menipiskan si adonan ini Karena adonan ini harus benar-benar tipis ya teman-teman Caranya seperti ini nih Ditumpangin diatasnya lagi Kemudian kita pipihkan kembali ya Hingga benar-benar menipis Dan ini tidak pecah dan juga tidak terputus juga ya teman-teman Ketika dipipihkan seperti ini Karena ini pakai terigu juga diatasnya Dan juga tepung maizena Kemudian Taburi lagi dengan tepung dan maizena ini Kemudian kita tahap lagi ya Kalau pengen cepat teman-teman bisa pakai 6 tahap Atau 7 tahap gitu Biar lebih cepat membuatnya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini sudah tipis sekali tuh lihat Sangat tipis sekali Ini Dan tidak lengket juga ya Karena tadi sudah kita taburi dengan tepung maizena dan terigu Dan ini kita potong pinggirnya menjadi segi 4 Jika teman-teman ingin lebih kecil ya Untuk membuat si baklapanya ini Bisa teman-teman dibagi menjadi 4 bagian Atau juga bisa dicetak dengan gelas itu ya Untuk bundar gitu Terus caranya sama Kalian lihat dan simak ya Seperti ini Dipotong ujung ke ujung segitiga Kemudian ini ada jebdah ya Kalau di Arab Kalau di Indo pakai mentega ya Caranya seperti ini Dioleksi ya Teman-teman Di atasnya Kemudian ini untuk isiannya Ada kacang-kacang Teman-teman bisa pakai kacang apa saja ya Apalagi di Indonesia ada kacang suuk Atau kacang apa saja yang Kacang Garuda itu Lebih gurih teman-teman Untuk isian dalamnya ini Teman-teman bisa pakai kacang apa saja Bebas ya Caranya seperti ini nih Teman-teman Dilipat-lipat-lipat Di tengah-tengahnya itu Kemudian Satukan ujung dengan ujung Seperti ini nih Nah Jadikan berbunga ya Si ujung Itunya itu Kemudian kita masukkan Kacangnya Dan digulung ya Nah Sebenarnya seperti ini nih Ini semuanya akan saya buat ya Jika teman-teman Tidak ingin Terlalu besar ya Si kuehnya ini Bisa teman-teman Yang aku bilang tadi Dibikin 4 bagian gitu Biar lebih kecil-kecil Terlalu besar ya oke teman-teman ini semuanya sudah saya bikin ya kemudian ini akan kita olesi dengan minyak yang tadi ya dengan minyak jebdah atau mentega saya tidak diolesi pakai telur ya tapi pakai mentega atau jebdah dan ini kita masukkan ke oven pertama yang bawah dulu kemudian setelah yang bawah dimatikan setelah matang baru kemudian yang atas 5 menit saja ya ditunggu hasilnya ya oke teman-teman ini dia sekitar 20 menitan sudah saya angkat dari oven hasilnya seperti ini ini akan saya tuangkan dengan air gula untuk air gulanya ini hanya air hanya gula terus dimasak di api pakai air satu gelas ya atau bisa teman-teman pakai sirak yang sudah jadi yang di Arab itu pasti sudah pada tahu ya ada juga sirak yang sudah jadi atau kita bikin air gula saja hanya gula kemudian air terus dimasak di api hingga mengental sedikit gitu ya untuk atasannya ini untuk wajahnya saya taburi lagi dengan kacang-kacang ini biar kelihatan lebih cantik saya kasih gula lagi di atasnya biar si kacangnya ini ikut manis ya inilah teman-teman hasilnya baklapa kuehnya orang Arab yang unik dan rasanya menarik pokoknya pasti top saya sudah membuat ini berkali-kali dan majikan Alhamdulillah suka cuma untuk kali ini saya membuatnya agak besar-besar ya kalau teman-teman pengen kecil juga boleh kalian kecilin aja ya si adonannya oke teman-teman sekian dulu jangan lupa untuk selalu dukung channelnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati